Intro Assalamualaikum, hai mam saya semuanya, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia, amin Alhamdulillah keadaanku dan keluarga juga sehat-sehat Hari ini setelah pak suami berangkat dinas dan mas Zafran juga udah berangkat sekolah Aku gercep langsung aja teman-teman mau masak untuk makan siang Soalnya hari ini tuh lumayan banyak PR setrikaan yang menunggu Jadi aku mendingan masaknya sekarang aja Kalau di Alma masih sama mbak Sar ya, lagi digendong Jadi kalau mbak Sar itu kebanyakan sih bantu-bantu ngomong di Alma Terus kalau di Almanya lagi anteng atau bobok, kita bareng-bareng ya ngerjain pekerjaan rumah Tapi kalau soal masak atau nyetrika itu tetap aku yang ngerjain Tapi kalau misalnya mbak Sar sempet ya tetap bantu-bantu untuk bersihin rumah Nah ini sebelum masak, aku mau masak nasi dulu teman-teman buat makan siang Jadi tadi pagi tuh pada sarapan roti aja sih Terus langsung aja ya teman-teman, aku mau masak udang asam manis hari ini Kalau udang asam manis ini kesukaannya mas Zevran sama pak suami sih Kalau kak Salwa kan karena alergi ya, jadi gak makan udangnya Tapi di kulkas kebetulan masih ada stok ikan tenggiri Jadi nanti tinggal digoreng aja untuk lauk kak Salwa Untuk bumbu udang asam manisnya, ini aku pakai bawang bombay sama bawang putih aja Sudah aku iris-iris Aku juga sembari nungguin air mendidih untuk isi termos Ini aku juga tambahkan 1 buah tomat, agak besar ya teman-teman Jadi nanti rasa udangnya biar agak seger aja Nah pisau yang aku pakai ini maple knife set dari Maple Indonesia Official Aku punya yang set A, terdiri dari safe knife, pairing knife, pengasah, dan gunting Nah airnya udah mendidih teman-teman, langsung aku buat untuk isi termos Aku rebus sekalian agak banyak, jadi untuk stok air minum Kadang ya begini teman-teman, kalau pas galonnya lagi habis, aku suka rebusin air aja Alhamdulillah sih airnya jernih ya teman-teman Aku pakai air sumur, bukan air pump Dan memang bisa dikonsumsi, airnya jernih dan gak berbau Lanjut aku mau mulai masak udang asam manisnya Jadi masaknya yang simple-simple aja ya teman-teman Karena ya gitu, masih agak repot Punya bayi, ntar juga aku mau nyelesain PR nyetrika Jadi ya gitu, karena memang aku bener-bener sendirian di rumah Jadi tuh aku memang butuh ada teman untuk jagain di Alma Belum lagi nanti harus antar jemput Mas Zafran sekolah ya Karena waktu itu kan pernah kejadian, Mas Zafran tuh hampir hilang Mas Zafran itu pernah nekat, jalan sendiri dari sekolahan Mau menuju ke rumah ya teman-teman, karena belum ada yang jemput Padahal jarak dari sekolahan ke rumah itu jauh banget Dan harus ngelewatin pantura atau jalan besar Alhamdulillah banget, gak sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan Udah ketemu duluan sama usahanya Makanya ini tuh jadi peringatan banget untukku dan pak suami ya Agar lebih berhati-hati jagain anak-anak Oke tadi sedikit surhat ya teman-teman Barangkali ada teman-teman yang belum sempet nyimak cerita sebelumnya Takutnya jadi gagal paham aja ya Nah ini bawang bombay sama bawang putihnya sudah layu dan sudah harum Terus tinggal aku masukin udangnya Ini udangnya setengah kilo ya, ukurannya gak terlalu besar Terus ini biar cepet mateng aku tutup dulu Dan book pan yang aku pakai ini ukuran 24 cm dari maple cookware Desainnya modern, elegan dan memiliki dua pilihan warna yang cantik Nah kalau yang punya ku ini summer cream teman-teman Jadi perpaduan warna putih dan cream cantik banget Dan ada juga yang warna army green Nah ini yang aku gunakan untuk menggoreng tahu kuning Fry pannya teman-teman ukuran 20 cm Dan yang satunya lagi saucepan ukuran 16 cm Dan ada tutupnya juga Maple cookware set ini terbuat dari bahan premium yang berkualitas Aman digunakan dan meningkatkan kualitas hidup setiap orang yang menggunakan produk maple Teman-teman bisa order produk maple di instagramnya langsung At maple indonesia ofisial Atau di shopee, tokopedia dan tiktok shop juga ada Linknya sudah aku tuliskan di deskripsi Nah untuk udangnya nih teman-teman Sudah aku kasih bumbu ya Garam, gula, lada, saus tiram dan saus tomat Aku juga tambahkan sedikit cuka putih Ya namanya juga udang asam manis Jadi benar-benar harus asam dan manis Terakhir aku tambahkan sedikit daun bawang Masak sebentar lagi terus angkat Kemudian untuk tambahan teman-teman Aku mau potong-potong timun Karena kali ini aku gak masak sayur Jadi aku pakai timun aja untuk serat Alhamdulillah sudah matang Lauk untuk makan siangnya Ya sederhana aja seperti ini Yang penting sehat dan anak-anak suka Nah sebelum aku nyetrika Aku mau pasang spray dulu ya Tadi udah diambil spray yang kotornya Nah sekarang tinggal dipasang aja Semenjak aku punya bayi Teman-teman aku tuh sering banget ganti spray Karena kan kadang kena pipis Kena gumoh Jadi sering banget ganti spray Biasanya sih kalau gak ada bayi Aku paling seminggu sekali gantinya Muzik 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 selamat menikmati selanjutnya saatnya aku untuk nyetrika nah karena aku tuh lebih suka nyetrika disini teman-teman di meja dapur sambil berdiri jadi sebelum nyetrika ini meja dapurnya aku bersihin dulu karena aku ngerasa kalau nyetrika disini tuh pas banget teman-teman nyaman ya tinggi mejanya tuh pas di aku dan ini mejanya juga lumayan lebar kan jadi gak ribet gitu kalau pas nyetrika gamis terus colokannya juga deket teman-teman jadi gak usah lagi pake kabel-kabel sambung dan menurutku kalau kerja tuh senyamannya aja sih yang penting bersih ya teman-teman ini udah gak ada bekas-bekas makanan atau masakan jadi makanya kalau aku nyetrika di laundry room itu kurang nyaman teman-teman karena colokannya lumayan jauh dan kalau meja setrikaan yang dilipat itu kebanyakan kan agak ciut ya jadi agak ribet gitu kalau nyetrikaan gamis atau pakaian yang lebar-lebar dan oke deh teman-teman ini dia setrikaannya satu keranjang aku mau mulai nyetrika dulu ya dan untuk video nyetrikanya sengaja gak aku potong nih teman-teman jadi selama aku nyetrika satu keranjang ini aku record semua cuman aku cepetin aja ya berharap teman-teman jadi ikutan semangat gitu ya nyetrikanya karena memang nyetrika ini pekerjaan yang paling bikin males karena butuh tenaga yang ekstra dan waktu yang agak lama selamat menikmati 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 selamat menikmati